Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Meskipun umurnya lebih muda dari kakak tirinya Amangkurat I Pangeran Alit adalah putra mahkota Kesultanan Mataram Yang berhak atas tahta Namun karena konspirasi dan kepandean Ratu Wetan dalam mempengaruhi Sultan Agung Yang kala itu sedang sakit keras Pangeran Alit akhirnya hilang haknya Bahkan bukan itu saja Pangeran Alit kemudian terbunuh karena tertikam oleh kerisnya sendiri Peristiwa ini yang elak membuat Cirebon menaruh dendam terhadap resim Amangkurat I Mengingat ibunda dari Pangeran Alit merupakan putri dari Raja Cirebon Selama hidupnya Sultan Agung mengangkat dua orang permaisuri yang dalam istilah Mataram disebut Ratu Wetan dan Ratu Pulon Ratu Wetan melahirkan Raden Mas Sayidin atau Amangkurat I Sementara Ratu Pulon melahirkan Raden Mas Sahwawrat Atau Pangeran Alit yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota pengganti dirinya Ada beberapa anggapan mengenai sebab-sebab Sultan Agung mengangkat Pangeran Alit menjadi putra mahkota Salah satunya adalah digarenakan kedudukan Ratu Pulon lebih tinggi dari Ratu Wetan Sebab Ratu Wetan adalah anak seorang bupati Sementara Ratu Pulon merupakan anak seorang Raja Cirebon Bahkan Panembahan Ratu Cirebon merupakan guru dari Sultan Agung sendiri Selain itu pada masa hidupnya sebenarnya Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap Amangkurat I Mengingat anak tertuanya itu pernah berbuat kejahatan Yaitu membawa lari istri Tumenggung Wiraguna pejabat kesayangan Sultan Agung Di masa akhir hidupnya ketika kondisi kesehatan semakin terpuruk Sultan Agung terus didekati oleh Ratu Wetan Ibu Amangkurat I itu dengan segala upaya mempengaruhi suaminya yang sedang sekarat Untuk mengeluarkan wasiat agar Raden Sayyidin dijadikan Putra Mahkota dan Raja Mataram selanjutnya Untuk menggantikan Pangeran Alit Usaha Ratu Wetan untuk merajakan anaknya itu rupanya tidak sia-sia Pangeran Alit akhirnya digeser kedudukannya sebagai Putra Mahkota Penggeseran kedudukan Putra Mahkota kemudian mendapat persetujuan dari Sultan Agung Yang kala itu sudah tidak berdaya di atas pembaringannya Selepas kemangkatan Sultan Agung terjadilah kemudian huru hara seputar penopatan Raja Para pengikut Pangeran Alit tidak mempercayai wasiat Sultan Agung yang melucuti Pangeran Alit dari tahta Namun perlawan itu rupanya sudah diantisipasi oleh Ratu Wetan Orang-orang yang diidentifikasi sebagai loyalis keluarga Ratu Kulon dan Pangeran Alit Dilucuti dan ditahan Bahkan ketika penopatan Amangkurat I menjadi Raja Pelaksanaan penopatan dilakukan dengan cara tertutup Hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi Meskipun merasa dicurangi Ratu Kulon dan Pangeran Alit menerima dengan lapang pengangkatan Amangkurat I menjadi Raja Namun penerimaan itu hanya berlangsung satu tahun saja Sebab satu tahun selepas penopatan Watak buruk Amangkurat I mulai kelihatan Ia memerintah dengan semena-mena Kesemena-menaan Amangkurat I dalam memerintah itulah Yang menyebabkan para pengikut Pangeran Alit berontak Salah satunya Temenggung Pasing Singan Temenggung Pasing Singan bersama anaknya menghasut Pangeran Alit agar menggudeta kakaknya Mengingat pemerintahan yang dijalankan Amangkurat I dianggap tidak pecus Namun rencana pemberontakan rupanya bocor Sehingga Temenggung Pasing Singan bersama anak dan pengikutnya dihabisi Ada pun Pangeran Alit sendiri kemudian wafat tertusuk kerisnya sendiri Dalam sebuah pertempuran di istana dengan pracurit Mataram Terima kasih telah menonton!